Bismillahirrahmanirrahim yang kita yakini bahwa bahkan syahadat ini berulang-ulang kita ucapkan diantaranya adalah paling tidak lima kali dalam sehari kita bersyahadat, kita berikrar kita memperbaharui keyakinan kita melalui syahadat syarat apalagi yang harusnya kita ketahui agar kita tidak sia-sia dalam melafalkan syahadat, bahkan kita bisa meningkatkan kualitas ilmu kita tentang syahadat, kualitas ilmu kita tentang akidah yang menjadi dasar buat kita semuanya bersama saya sudah hadir narasumber Ustaz Haji Amri Lutif yang akan menjelaskan kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz senang sekali, Ustaz ketemu lagi pagi hari ini Ustaz, rasanya memang ketika samudera ilmu Allah ini kita gali luar biasa, banyaknya Ustaz bahkan mampu gak ya kita mengambil semua ilmu-ilmu Allah yang dimana Allah memberikan potensi kepada kita yaitu akal dan hati kita untuk menangkap berbagai macam ilmu Allah yang kemudian ini juga bisa memantapkan syahadat kita bagian dari kemantapan syahadat kita baik, kemarin ada satu persyaratan yang Ustaz sampaikan kepada kita itu tentang ilmu ini pun luas ya ketika kita membahas nih Ustaz karena kita hidup ternyata dengan bedanya kepala kita berbeda pula isi dalam kepala kita sehingga berbeda kepentingan, kebutuhan dan lain sebagainya sehingga muncullah kita berbagai manusia yang dengan keterbatasannya dengan kelebihannya dengan sesuatu keutamaan yang Allah berikan kepada kita nah Ustaz saya ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang persyaratan diterimanya kita syahadat kita Ustaz karena ini kan sangat penting sekali menentukan menentukan nanti kita di akhir nanti seperti Ustaz bilang proses kita adalah lahir, mati kemudian kita hidup kembali untuk menghadapi perhitungan di amil baik bismillahirrahmanirrahim setelah kita mengkaji ilmu sehingga akhirnya kita tidak membutuhkan penjelasan-penjelasan di luar yang seharusnya memberi penjelasan terhadap akidah kita ini sehingga kita cuek aja sih kalau ada orang memomentari Tuhan kalian gak pernah bisa dilihat kami bisa dilihat Tuhan kami juga bisa kami kadang-kadang kami bentak-bentak juga bisa gitu kan kalau kami udah kesel kali gitu kan kenapa? karena dia kami bisa lihat dalam wujud yang gak akan ngelawan kami nah itu contoh lah misalnya kan atau macam-macam yang lain maka itu tidak mengganggu kita lagi atau seperti pertanyaan-pertanyaan yang terkait ini kalau pengembangan walaupun sebenarnya dalam episode-episode yang sudah saya tidak menjelaskan itu secara detail pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya seperti pernah ditanyakan ke saya dimana Adam dan Hawa diciptakan saya pikir itu gak masuk daftar ujian nanti di kuburan saya gitu lah sering apanya jadi gak merupakan syarat masuk surga apalagi ketemujawaban bahwa Adam dan Hawa menurut versi agama tertentu diciptakan di Irak apa sudah ada Irak waktu itu kan gitu jadinya jadi penolakan terhadap pernyataan itu kan lebih kepada akal yang menolak gitu kan tapi sementara penerimaan terhadap syahadat itu lebih kepada hati yang menerima sehingga dia gelorannya jauh lebih tenang tapi dalam dia merupakan sebuah samudera karena dia menghujam ke dalam samudera itu begitu nah baik nah kedua yang kedua yang menjadi syarat mutlak syahadat itu akhirnya dianggap benar atau diterima adalah yakin yakin ini bahkan Nabi SAW mengatakan al-yakin imanukulluh kalau sudah yakin itulah iman total jadi yakin adalah sebuah penerimaan yang tak menyisakan keraguan di dalamnya jadi kalau bahasa Quran kemudian mereka tidak ragu orang-orang yang beriman yang mereka itu beriman kepada Allah dan mereka itu beriman kepada Rasulnya kemudian mereka tidak ragu kata-kata kemudian di sini pada semua konsekuensi semua implikasi yang muncul dari keberimanan itu sampai-sampai seperti kata Mikdad seorang sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi jikapun kau menyuruh kami untuk terjunkan lautan ya Rasul dan tidak ada lagi yang menjadi apa namanya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kami waktu itu secara pandangan kami apakah itu skoci atau apapun tapi jika itu perintah yang kau datang darimu maka kami akan terjun kenapa? karena kalau Quran dari kal kitab la raibafih ya kata-kata raibafih artinya tidak la raibafih itu artinya tidak ada keraguan jadi tidak perlu ragu dan inilah keberimanan jadi satu dia sudah di atas ilmu dimana dia tidak butuh lagi proses analisa dia sudah sampai pada tingkat yang penting kalau yang bilang Tuhan yang penting kalau yang nyampaikan Nabi SAW dan benarlah itu maka aku terima Umar bin Khattab dia hanya bisa ditaklukkan oleh dua ini kalau orang berargumentasi kalau orang berargumentasi cuma dengan logikanya maka dia akan bisa melawan logika orang banyak itu keluar biasaan dan kecerdasan berfikir yang ada pada seorang Umar bin Khattab ketika ada orang menyampaikan satu hadis Nabi dia akan panggil orang itu dia akan tatap tajam dia akan perhatikan orang itu dan bertanya dengan pertanyaan yang bisa memunculkan rasa takut pada orang itu pertanyaan adalah benarkah memang betul kau mendengar langsung kalimat itu dari Nabi SAW ketika orang itu mengatakan benar dia belum cukup bersumpahlah dengan nama Allah bahwa kau benar-benar menyaksikan mendengarkan Rasulullah mengucapkan kalimat yang tadi kau ucapkan jika jawabannya ya aku bersumpah kepada Allah maka Umar akhirnya menerima tanpa memikirkan lagi apapun konsekuensi dari penerimaan terhadap hadis Nabi SAW ini inilah yang dimaksud sudah yakin kenapa saya ingin menolak pernyataan banyak orang yang selalu mengatakan bahwa kebenaran itu relatif karena kebenaran yang sama sekali mutlak itu hanya ada pada Tuhan itu ketololan manusia saya bilang kenapa ketika dia menyatakan kebenaran itu relatif dan kebenaran yang mutlak ada sama Tuhan secara teori itu ya tapi dia harus tahu bahwa bukankah Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak itu telah menurunkan kitab yang memuat kebenaran karena apa namanya kebenaran ini datang dari Allah dan kemudian bukankah Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak itu adalah Tuhan yang telah mengirimkan Muhammad SAW untuk mengajari kita kepada kebenaran demi kebenaran itu sehingga ketika Quran dan Nabi kita menyisakan keraguan terhadapnya maka itu saman menunjukkan pembangkangan yang kita lakukan terhadap Allah dan Rasulnya itu satu kedua mungkin mereka akan menguraikan dengan kalimat begini iya benar kami menerima kebenaran Quran tapi kami tidak bisa menerima analisa-analisamu karena analisa-analisamu terhadap Quran adalah analisa-analisa yang relatif sesuai dengan kemampuan berfikirmu relatif di tingkat di tingkat kemanusiaan kita saya akan mengatakan bahwa Quran dalam hal ini mengajari kita untuk tidak keluar dari manhaj asasi yaitu Al-Quran dan Sunnah yang ketika kita sudah ikut kepada Al-Quran dan Sunnah dan kemudian kita memutuskan atau membuat sebuah kesimpulan di dalamnya dan ketika kesimpulan itu dibuat maka sebenarnya Allah mengklaim bahwa jika kesimpulan itu berakibat bahwa itu adalah kesalahan maka dia tetap dihitung sebagai pahala tapi jika kesimpulan itu atau resumi yang mereka lakukan itu adalah kebenaran maka mereka mendapat dua pahala tapi kesimpulan kesimpulan itu pun hanya di ruang mutasyabihat di ruang yang membutuhkan penjelasan penjelasan terhadap ayat atau hadis Nabi S.A.W. apa yang dimaksud di ruang yang membutuhkan penjelasan ayat itulah yang kita bilang tidak semua ayat Quran ini adalah ayat-ayat ahkam kalau wilayahnya adalah hukum maka Quran bicaranya detail dan itu samaan wato'atan mau tidak mau harus terima tapi kalau Quran bicara moral penjelasan penjelasan moral maka dia membutuhkan penjelasan penjelasan tambahan misalnya atas sebuah kisah dia paparkan begitu saja kisah Nabi Yusuf dengan selipan selipan petunjuk-petunjuk moral di semua di beberapa terminal-terminal surat yang ada dalam surat Yusuf itu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa pelajaran dari Nabi Yusuf adalah pelajaran adversity question atau pelajaran bagaimana kita bisa mengolah kecerdasan menangkap kesulitan menjadi peluang nah itu up to you kau punya kemampuan kau punya apa istilahnya punya keleluasaan untuk membuat resume itu tapi kemudian mengatakan bahwa resume memutlak benar saya sepakat bahwa kau tidak boleh memutlakan karena resume mu akan bisa jadi kedaluarsa nanti pada kurun waktu berikutnya makanya siapapun yang memberi tafsir kepada Al-Quran maka dia tidak boleh mengklaim bahwa ini tafsir yang terbenar atau akulah ya tafsir satu-satunya yang paling afsah yang bisa diterima tidak bisa tapi kalau Rasulullah menafsirkan Al-Quran maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak karena posisi Muhammad s.a.w. tidak sama persis dengan posisi kita manusia biasa karena dia lah yang membawa ajaran dan kalau bahasa Quran kan apa yang datang dari Rasul terimalah wamanahakum anhu fantahu maka jika saja dia melarang sesuatu maka tinggalkan karena tidak ada yang dia lakukan itu kecuali semua atas petunjuk wahyu Allah s.w.t nah pada titik-titik seperti inilah sebabnya batillah mereka yang selalu bicara bahwa kebenaran di sisi kita relatif dan tidak ada hak mengklaim kebenaran benar kalimat-kalimat itu benar tapi untuk kemudian jika saya membaca Al-Quran dan saya memberikan kesimpulan atau menjelaskan itu dan lantas orang menolak itu sebagai teori kebenaran yang relatif sama persis dengan cara berpikir atau teori-teori pikiran orang banyak maka itu jelas sebuah kesalahan di tengah-tengah mereka berarti kan disini kan ada sebuah kecerdasan-kecerdasan yang memang harus dibangun diupayakan yang kita kadang-kadang menyebutnya bukan kadang-kadang memang kita menyebutnya adalah kecerdasan spiritual IQ dan sebagainya ini bagaimana Ustaz mengasahnya dan apa ya supaya tidak jadi input-input yang masuk kepada kita itu input-input yang seperti apa gitu Ustaz kita kan mursyid ini banyak banget kita tidak tahu mana yang menang kalau Ustaz tadi bilang tafsir banyak loh tafsir kan tafsir jalan lain tafsir maragi tafsir ya apa kurash semua dengan sudut pandang yang berbeda bagaimana kita memandang kejernihan dari tafsir itu sendiri kembali kepada gak perlu kita menganalisa terlalu jauh tafsir birra'i tafsir bilma'sur tafsir maudui yang dibuat oleh para ulama sekarang kita punya kebutuhan apa atas ayat yang kita ingin penjelasan ini misalnya saya bicara Quran bicara Allahus Samad nah saya butuh apa disini saya butuh supaya saya bisa faham bahwa benarlah Allah itu satu-satunya Tuhan bagi saya dimana saya ketika membutuhkan sesuatu saya minta kepada dia maka dia akan memberikan apa yang saya minta itu oke sepertinya anda tidak hanya membutuhkan keterangan dari sini tapi anda membutuhkan pelajaran akidah tentang bagaimana anda bisa menenangkan hati saya kalau bahasa Nabi Allah Ibrahim aku butuh tahu bagaimana kau menghidupkan dan mematikan hanya untuk ketenangan aku saja ini sebenarnya permintaan otak permintaan akal dia butuh penjelasan butuh eksperimen butuh burhan bukti makanya Quran bisa menjadi bukti itu sendiri yang kemudian disuruh lah misalnya saya pernah baca penjelasan seorang sufi ketika menjelaskan bahwa ruh seorang manusia mu'min ketika diajak dibawa keluar dari tubuhnya seperti menarik rambut keluar dari tepung lantas tidaklah ketemu penjelasan ini kerana tidak mungkin ini bertentangan dengan Al-Quran kenapa bisa lebih mudah kenapa sangat mudah sekali keluarnya ruh seorang mu'min maka satu malam sampai dengan banyak berdoa meminta kepada Allah dia disuruh membaca surat Yusuf cari jawaban itu dalam surat Yusuf dia tidak tahu lantas akhirnya dibaca berulang-ulang surat Yusuf dan dia tidak ketemu sampai satu waktu dia bertemu bahwa itulah ayat yang mendukung hadis yang dia baca itu apa ketika sudah berkumpullah para pembesar-pembesar negeri dalam hal ini kalangan perempuan ibu-ibu yang suka arisan itu kumpul nah jadi Zulaiha waktu itu kabarnya buat arisan besar di rumahnya dia sediakan makanan pembuka apel ditarok atau buah-buahan ditarok dengkap dengan pisau disitu ketika mereka sudah mulai membuka maka Zulaiha menyuruh Yusuf berjalan di tengah mereka lantas mereka sambil mengupas mereka mengatakan ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat dan begitu Yusuf sudah pergi baru mereka merasakan perih di tangan mereka bahwa ternyata mereka sudah ikut mengupas kulit tangan mereka nah keterpanaan mereka terhadap hadirnya Yusuf seperti itulah peristiwa prosesi kematian sehingga seorang mu'min tidak merasakan sakitnya kematian ketika dia terpana dengan janji Allah yang dihadapkan sama dia apa janji Allah itu adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang yang harusnya kalau bahasa Quran tidak ada itu yang kering tidak ada itu yang basah semua termaktub dalam kitab ini cuma untuk mencari penggaliannya yang pertama kita harus siqoh dulu bahwa tidak tidak ada keraguan pada kitab ini kita harus siqoh kepada Rasulullah bahwa tidak ada zulum tidak tidak ada zulum tidak ada kejahilan tidak ada syahwat yang diikuti ketika Nabi menjelaskan agama kepada kita sama seperti ketika perang Hunain selesai Nabi memberikan rampasan perang yang jauh lebih banyak dari orang-orang Madinah sehingga akhirnya orang Madinah dari jauh sudah melihat Nabi dan mengatakan kayaknya mulai ketahuan belang Nabi ini kenapa ini setelah orang Mekah beriman sama dia dan dia datang dari Mekah dia lebih peduli saudara-saudaranya orang Mekah ketimbang kita padahal secara syariat kemarin dibilangnya kita harus dapat bagian lebih dari yang sekarang dikasihnya sama kita desas-desus ini kedengaran sama Nabi nanti Nabi kumpulkan mereka Nabi memberikan tausiah yang sampai sampai tidak semua mata kecuali menitiskan air mata mendengar tausiah itu satu kalimat yang sangat mengharukan mereka adalah bagaimana perasaan kalian jika setelah pertempuran ini selesai maka semua kita kembali ke rumah kita masing-masing di saat mereka kembali ke rumah mereka mereka membawa harta rampasan perang tapi ketika kalian kembali ke Madinah maka kalian membawa Rasulullah bersama kalian apakah ini bukan pembagian yang adil untuk kalian di saat mereka masih harus dibujuk dengan harta rampasan perang yang banyak kalian aku ada karunia untuk kalian dimana aku tidak memilih orang-orang di kampung alamanku walaupun kampung alamanku sudah kondusif untuk aku bisa pulang tapi aku bersama kalian aku mencintai kalian akhirnya mereka minta maaf semua kepada Rasulullah jadi ini butuh penenangan nah setelah proses penenangan ini maka butuh dimana akal akhirnya masuk untuk kemudian membuktikan zat Allah adalah zat yang paling layak disembah bahwa Allah lah sumber rezeki bahwa Allah lah pemilik semesta ini bahwa ternyata tidak ada satu pun di bumi ini bahkan orang yang nungguin gunung 24 jam tidak bisa mencegah gunung itu tidak meletus kalau memang Allah menghendaki maka tidak ada kalau bahasa Quran kalau dia sudah bilang jadi tidak ada husan tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi yang bisa menghambat dan ketika seorang menghadapi masalah dalam hidupnya dan dia menyerahkan kepada kekuatannya saja maka dia pun tidak bisa berhenti disitu kita dihadapkan berbagai macam ujian masalah yang berganti dalam kehidupan kita ketika yakin ini kita matang artinya pada seseorang yakin ini memang sudah ya katakanlah sudah mencapai 75 atau 80 persen artinya dia sudah bisa menguasai diri yakin bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ya seperti juga beberapa waktu kita singgung bahwa keyakinan itu sendiri ya zidwa yang pus kadang ya dalam kondisi yang lemah kita merasa ya lemah gitu iman kita keyakinan itu kemudian juga lemah bagaimana kita mencas terus keyakinan ini inilah kenapa kesadaran bertuhan itu dilanjutkan dengan kesadaran beragama atau kebutuhan bertuhan itu ditindaklanjuti dengan kebutuhan beragama Allah sudah kasih kepada kita secara potensial kesadaran akan hadirnya dia bersama kita tapi Allah ngasih tahu cara sama kita agar bagaimana kita tidak menyimpang untuk memahami atau kemudian meyakini kehadiran dia bersama kita tidak sedikit orang yang akhirnya curiga dengan kehadiran Allah itu sudah berulang disaat dia menjadi pemimpin karena dia khawatir Allah akan mengintervensi dan dia tidak berdaya disitu tapi kan tidak sedikit juga orang yang kemudian ini ada salah satu saya melihat ini ya ada salah satu artis yang kita kenal begitu lagu-lagunya gitu ya tapi kemudian dia kok bisa tersentuh akhirnya total 100% menjadi seorang pemuka agama yang betul-betul total itu apa sih yang Allah berikan ke dia itu apa jadi sebenarnya di episode yang lalu kalau karena saya harus membagi-bagi jadi kan saya bilang begini ini saya ceritakan ini ruang hati kita jadi apa yang mempengaruhi hati kita itu ada datang dari dalam itu tadi dari dalam dia keluarin dari lubuk hati ke nurani kemudian ke hati ke sodar ada yang datang dari luar dia masuk ke sodar ke hati ke lubuk hati nah apa yang terjadi pada seseorang ketika kita mempelajari ini itulah kalau bahasa agama disebut dengan taufik taufik adalah karunia hidayah yang dikasih Allah yang setelah dia kita terima itu tidak memerlukan pikiran panjang dia akan merubah seseorang begitu saja Quran ini menjadi taufik bagi Rasulullah S.A.W. sehingga tidak terlalu susah bagi Rasul untuk menjabarkan apa saja yang merupakan pesan Quran karena memang dia tidak perlu belajar lagi perangkatnya sudah built in perangkatnya sudah lengkap sehingga misalnya dia sudah tinggal onkan itu dia jadilah engkau orang yang sabar maka dia akan sabar ketika tanya kenapa kau bisa sesabar ini aku tidak tahu karena tiba-tiba saja aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku dan aku merasa bahwa selama ini sesuatu tidak benar atau cerita tentang seorang laki-laki yang dia ketika istrinya banyak memberontak sama dia sampai akhirnya minta pulang ke rumahnya begitu istrinya lari keluar rumah dia pun pergi ke masjid dan dia memperbanyak sholat dan istighfar dan sampai kemudian dia menyusur istrinya selepas sholat subuh istrinya diajaknya ayo pulang ke rumah ayo bang kok semudah ini adik bilang ayo iya bang sejak aku keluar tadi aku merasa perasaan yang tidak enak dan aku merasa salah ada konsideran antara istighfar dan sholat dia dengan dia lakukan dengan prosesi yang kemudian mengirimkan hidayah atau taufik kepada istrinya yang dia tidak butuh pikir panjang lagi maka dia pun berubah baik saya pikir itu sedikit penjelasan ringkas ketika kalau bahasa psikologi disebut dengan proses konversi agama kalau bahasa akhidah disebut dengan proses inkilabiah inkilabiah itu artinya berubahnya secara total seseorang karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu kadang-kadang juga di luar kemampuan akal kita memang tidak urusan akal karena dia dicemplungkan langsung ke wilayah hati kita ini kadang-kadang juga kita rasakan pada saat ketika kita nikmat merasakan sholat tahajud nikmat merasakan sholat duha dan keinginan rasa keinginan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk-bentuk ibadah yang lain misalnya aku hari ini saya pengen sekali berzakat apa infak ya aku hari ini saya menikmati sekali ketika memberikan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada saya itu mungkin karena Allah kan berikan kepada kita berbagai macam cara gitu ya jadi sebenarnya antara hidayah dengan taufik bedanya kalau taufik dia sudah langsung bisa siap pakai kalau hidayah dia harus melalui saringan pengolahan pemikiran analisa dan sebagainya sehingga kadang-kadang mati sebelum bekerja karena hidayah bisa saja apa namanya bisa diterima oleh siapapun jadi cusan jadi pilihan bagi kita usah kita harus mengakhiri dialog kita pagi hari ini terima kasih dan pemirsa mata air yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dialog pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya semakin mengenal Allah semakin mengenal diri kita dan semakin memantapkan kualitas amal ibadah kita semakin memantapkan syahadat kita terima kasih atas kebersamaan Anda lillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kebersamaan terima kasih atas kebersamaan terima kasih atas kebersamaan